Hai masyarakat kita bisa langsung berbincang tentang Presiden Jokowi yang batal berkantor di KM yang seharusnya bulan ini ya ya Hai kenapa siapa nih kenapa siapa ini kita-gita Hai Oke ditanya mas kita bakal ngobrolin tentang Presiden Jokowi yang batal berkantor di KM seharusnya kan bulan ini dia beliau sudah berkantor di KM namun batal karena ketidaksiapan fasilitas dasar seperti listrik dan air nah Jokowi juga udah menegaskan dia tidak mau memaksakan jika memang belum siap disananya nah bagaimana Mas Aganda melihat pembatalan ini ini jadi target pertama Jokowi yang meleset di proyek kita enggak tahu gimana Mas ya kalau menurut saya kan itu itu ilmu ngeles ya Halo iya silakan terdengar ya terdengar Jokowi aja karena gini kalau alasan Jokowi infrastruktur dasar ya kan sudah diberitahukan bahwa beberapa bulan lalu ya itu kantor presiden kan sudah selesai yang belum selesai itu kantor wakil presiden karena ada kesalahan desain ya kalau kita ngikutin berita-berita itu jadi artinya kantor presiden sudah selesai dan Jokowi mengatakan berdasarkan itu Juli akan pindah ke sana tapi kemudian sekarang infrastruktur dasar yang disebutkan seperti air tidak ada listrik tidak ada itu kan memalukan karena sesungguhnya kan semua pembangunan itu kan dimulai dengan infrastruktur dasarnya ya jadi kalau nggak ada air nggak ada listrik menurut saya ya itu akal-akalan aja agar Jokowi tidak mau pindah ke sana saya pikir begitu ya mas Aganda ini bermasalah nggak sih nanti sama tingkat kepercayaan investor ya Mas ya karena ini kan meleset nih omongannya Jokowi meleset terus tadi Mas Aganda bilang ya ini ngeles-ngeles aja karena sebenarnya apa fasilitas dasar itu sudah sudah ada ketika dibangun dan sudah dikatakan akan pindah gitu ini mempengaruhi kepercayaan publik kepercayaan investor juga apa gimana Mas Aganda ya menurut saya ini akan menjadi proyek nangkrak ya karena apa karena kan pemerintahan baru ke depan sudah menyatakan ya tidak akan berkantor di sana ya baik secara implisit maupun eksplisit kalau secara implisit kan itu disebutkan oleh mertuanya apa Biparnya Pak Jokowi yang juga ekonom dan Dewan Pakarnya gerindra Bapak Sudra Janjiwandono baik tiga bulan lalu ketika dia wawancara dengan sebuah stasiun televisi maupun tiga hari lalu ya ketika dia wawancara sebuah media dia bilang tidak ada ini tidak ada apa urgensi Presiden Prabowo nantinya itu pindah ke sana nah sehingga apa sehingga itu menunjukkan tidak ada keberlanjutan tentang pindah ibu kota oleh karenanya apa oleh karenanya investor menunggu bagaimana kepastiannya kan kalau nggak ada kepastian bagaimana investor mau investasi kemudian kita melihat dua hari lalu Pak Luhut Binsar Panjaitan ya jagoannya super jagoannya pemerintahan Jokowi halo tes super jagoannya pemerintah Jokowi itu kan mengatakan bahwa dia tidak bisa apa namanya maksudnya dia menyerahkan soal Presiden itu dimana nantinya kepada Presiden baru melanjutkan atau tidak silahkan kepada Presiden baru itu udah Pak Luhutnya sendiri yang yang selama ini paling jagoan kan untuk bicara atas nama Jokowi jadi saya pikir pemerintah Jokowi sudah menyerah ya persoalannya ini Jokowi masih tetap seremonial buang-buang uang tanggal 17 Agustus mau buat upacara di sana itu ngangkat orang ratusan atau rinduan orang ke sana itu kan uang tuh dibuang-buang jadi saya pikir sebenarnya dalam rangka penghematan sebaiknya nggak usah ada upacara 17 Agustus di sana dikembalikan jalan aja di istana Jakarta gitu artinya batal kesana karena yang tadi tidak siap ketanya kemudian ini akan menjadi proyek mangkrak kata Mas Yaganda tadi kemudian ada lagi rencana untuk 17 Agustus dipaksakan juga untuk ada dua dua upacara yang Jakarta dan di KN itu sebaiknya dibatalkan saja Mas Yaganda saya begitu ya ya kan kita untuk apa kan kita gagah-gagahan ya udah jelas itu proyek akan dapat tidak dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo alias Prabowo mengatakan melanjutkannya dalam 25-30 tahun cicilan 1 miliar dolar selama satu tahun ya itu kan disebutkan Prabowo ketika dia di Jordania beberapa waktu lalu ya dia mengatakan bahwa itu kita akan cicil sampai 25 tahun 25 tahun lagi presidennya siapa apa Gibran kan kita nggak tahu ya kan jadi saya pikir ini kan udah jadi mimpi ya karena ini memang proyeknya kan proyek bukan di dukung rakyat yang proyek Jokowi tentang pindah ibukota ini ini kan tidak disampaikan pada kampanye Jokowi pada tahun 2019 dan ini nyelonok tiba-tiba tahun 2020 tanpa rakyat tahu tanpa rakyat melakukan persetujuan di dalam kampanyenya proyek segeri ini mau dilakukan dan sekarang kelihatan bahwa itu akan gagal atau akan mangkrak jadi saya pikir untuk apa buang-buang buang-buang ya tanggal 17 Agustus ngadain acara di sana yang kedua kita melihat fenomena Gibran itu misalkan juga tidak mau ke tanah kan dia akan ditempatkan sebagai koordinator DKJ Dewan apa namanya itu kota Jabodetabek Plus lah yang udah di mana udah di buat undang-undang undang-undang-undangnya bahwa wakil presiden akan menjabat apa namanya Dewan apa namanya apa negeri ter-geri 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 nah jadi masa itu jadi gak ada keinginan dan ketika juga kita melihat Jokowi juga mau pensiun di dekat kampungnya di Karanganyar kan kalau dia memang dapat uang 180 miliar ya dari negara untuk uang pensiun dia beli tanahnya di IKN dong sebagai teladan ya supaya dia tinggal di IKN jadi tuh orang lihat bahwa dia memang pionir kalau dia cuma ngusul-ngusul terus abis itu gak ngantor di sana dan kemudian pulang kampung dengan anggaran 180 miliar anggaran pensiun itu kan gak fair menurut saya ya Mas Jaganda Juli memang masih tanggal 10 nih terus dibilang juga tadi ada Menteri PUPR bilang ya bulan Juli ini selesai lah gitu sudah bisa digunakan dan pindah lah tapi apa sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyikapi proyek IKN ini kalau dibatalkan secara keseluruhan ya mungkin gak bisa juga Mas lalu apa yang perlu dilakukan adakah perlu evaluasi lagi pengkajian mendalam lagi atau bagaimana Mas Jaganda yang paling penting kan Jokowi sampai sekarang tidak berani menandatangani Kepres pindah Ibu Kota ya kalau memang dia itu betul-betul presiden yang punya planning bagus ya dia taken aja dong dia taken dia pindah risikonya infrastruktur dasar ya dikebut aja dia pindah dong bulan Juli ini ya kan nah kalau dia nanti pada akhirnya bulan Oktober Pak Prabowo misalkan mau tetap di Ibu Kota berarti Kepres baru diterbitkan oleh Pak Prabowo Pak Prabowo pindah tapi Pak Jokowi boleh dong 3 bulan ke depan ini 2 bulan 3 bulan ke depan itu gak usah lagi berkantor di istana Jakarta tapi di istana Kalimantan nah itu teladan-teladan seperti itu yang sebenarnya harus contohkan dengan peneritaan apa segala merintis itu jangan cuman atau ngomong gitu menurut saya Mas Jaganda saya butuh closing statement Mas Jaganda untuk tema kita hari ini Juli ini batal ngantor di KM ya Pak Jokowi kenapa? untuk closing statement kita untuk hari ini Jokowi batal ngantor di KM ya saya pikir pasti tidak ngantor di sana Jokowi karena kan apa namanya semua sudah jelas ya bahwa dari mulai mundurnya ketua dan wakil ketua IKN kemudian anggaran yang tidak ada sekarang zaman uang susah pemerintahan ke depan akan fokus pada proyek kemiskinan gizi makan piang bergizi dan lain-lain yang tidak memprioritaskan IKN berarti IKN ini kan akan menjadi proyek mantra nah dengan proyek mantra ini nanti kita akan melihat ya berapa banyak transaksi apa namanya dilakukan Jokowi ya dalam rangka IKN ini mendorong swasta-swasta kita PSN-PSN kepada beberapa pengembang ya untuk menguasai kota-kota di Jakarta ya pinggiran pantai dan lain-lain nanti mungkin akan ketahuan setelah Jokowi turun saya pikir itu jadi kita bahagia sekali bahwa IKN ini pada akhirnya menjadi mimpi buruk buat rejim Jokowi buat saya begitu baiklah Mas Jaganda kita tunggu apa yang akan terjadi di depan Mas Jaganda terima kasih sudah bergabung bersama Metcom hari ini salam sehat salam sehat terima kasih kembali selamat menikmati